Intro Energi kutukan menjadi elemen yang sangat penting di Jujutsu Gaiseng Mengingat ini adalah kunci dari berbagai hal Namun, mungkin masih ada di antara kalian yang masih belum terlalu paham Atau mengerti tentang apa sebenarnya energi kutukan itu Jujutsu Gaiseng memiliki sistem kekuatannya sendiri Yaitu kurs energi atau energi kutukan Dijelaskan bagaimana Kenjaku menjalin hubungan dengan pihak barat Dan memiliki rencana terhadap cooling game Kepentingan dari kekuatan tersebut semakin meningkat Di dunia Jujutsu Gaiseng Energi kutukan digambarkan sebuah kekuatan besar yang lahir dari emosi negatif manusia Misalnya marah, sedih, dan takut Namun, selain itu Emosi lainnya yang berkaitan dengan manusia Seperti rasa bersalah, kebencian, dan sebagainya Juga memiliki pengaruh dan peran terhadap terciptanya energi negatif tersebut Energi ini ada di hampir setiap manusia Namun, hanya sedikit dari para manusia tersebut yang mampu mengubah energi kutukan tersebut Menjadi cara untuk melihat makhluk mengerikan Yang biasa disebut sebagai monster kutukan Monster kutukan adalah Makhluk mengerikan yang menjadi perwujudan dari energi tersebut Terlahir dari akumulasi emosi negatif para manusia Monster yang populer diantaranya seperti Jogo, Hanami, dan Dagon Yang sudah ada di dunia sejak berabad-abad lalu Terlahir dari rasa takut orang-orang terhadap bencana alam Seperti letusan gunung berapi, banjir, dan berbagai hal mengerikan lainnya yang terjadi di alam Sosok Mahito lahir dari rasa benci, sakit, dan cemburu Menjadi jenis monster yang berbeda Karena dia bisa dilihat dengan mata biasa Manusia mampu melihat para monster kutukan Ketika mereka sekarat di tangan monster tersebut Dengan resiko, manusia tersebut berubah menjadi monster kutukan juga Dengan ini, kekuatan monster sebelumnya akan meningkat Ini karena konsep energi kutukan sangat mematikan Tergantung dari emosi manusia dan resikonya terhadap nyawa si manusia itu Penyihir jujutsu adalah orang yang mampu menghadapi monster kutukan Gujo sendiri menjelaskan Jika kebanyakan penyihir jujutsu terlahir dengan kemampuan khusus Untuk penguasaan sebuah teknik kutukan Sistem kerjanya mirip dengan peralatan listrik Dimana mereka mampu memanipulasi energi tersebut Untuk melakukan sesuatu yang spesifik Peringkat dan juga level kemampuan seorang penyihir Biasanya ditentukan oleh kursus energi Para penyihir disebut hebat ketika mereka memiliki keahlian dalam penggunaan berbagai teknik kursus energi Serta seberapa besar jumlah kursus energi dalam diri mereka Masing-masing dari penyihir dan monster kutukan Memiliki sebuah energi khas yang disebut residual Adanya residual Seorang penyihir hebat akan mampu mendeteksi seorang pengguna teknik jujutsu Atau menutupi jejak mereka Bisa juga seseorang mengetahui seberapa kuat monster atau lawan yang dihadapi Dengan memanfaatkan residual dari energi yang mereka keluarkan atau gunakan